Fasilitas belajar yaitu Laboratorium Spektroskopik Near Infrared atau yang dikenal dengan Spektroskopik Near. Fasilitas ini adalah salah satu alat belajar, media belajar yang dapat digunakan mahasiswa selama menempuh ilmu di Fakultas Sains dan Matematika, Program Studi Fisika, dan juga Pendidikan Fisika. Mari bergabung dengan kami dan baik masa depannya. Saya Yeni Yanusi, saya adalah alumni dari Program Studi Matematika Universitas Kristian Satya Wajana, Kota Salatiga. Saat ini saya berkesempatan untuk melanjutkan sedi saya ke Program Magister Sains Data di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristian Satya Wajana dengan mendapatkan belajar siswa dari Natoha Minjaya Solarship Award. Dan buat adik-adik semua yang ingin bergabung bersama kami di Fakultas Sains dan Matematika yang tertarik dengan Sains dan Matematika dan ingin menjadi seorang data analis langsung saja bergabung di Program Studi Matematika, tepungan untuk kalian yang bercita-cita menjadi seorang data saintis. Langsung saja bergabung dengan Magister Sains Data Universitas Kristian Satya Wajana, Kota Salatiga. Terima kasih telah menonton! 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 Iya itu dia ada Akan gua Nah Did it go putus putus? Terima kasih. 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 Ambil seperti ini Jadi pertama kali kita mengerti Bisnis objektifnya itu Apa kita mau apa Misalnya Membahas COVID Kita ingin apa Misalnya Forecasting COVID Bulan depan itu Jumlahnya berapa Caranya bagaimana Cari Seluruh pengaruh Seluruh Features namanya Yang bisa memengaruhi itu Sehingga Dibutuhkan seorang data scientist Dan juga Application architect tadi Dan ketika Sudah bekerja dengan data Data engineernya masuk juga Ini harus menata data businessnya Dan sebagainya Kemudian ketika kita Bekerja dengan data Data analisnya bisa masuk sebagai Diasiskan membersihkan data Dari knowledge dan sebagainya Itu pekerjaan dari analis Kemudian bagaimana Mentraining atau Membangun model dan sebagainya Dan melakukan analisis Dilakukan oleh data scientist Kemudian mendeploy model Itu dilakukan oleh web developer Atau application architect Kemudian Bagaimana Siapa yang mengupdate model Data scientist lagi Karena dia yang mengerti Ini persis bagaimana Analisis model-model tersebut Ini Outline dari pekerjaan Sebagai seorang data scientist Pekerjaan Ini banyak sekali Bisa di Tokopedia Sofi Klik ini di Glassdoor Saya kira Glassdoor akan ada banyak Pekerjaan Untuk data scientist Dan salarinya Kita lihat Ini trend Dari Google Naik Terus Jadi Jangan khawatir Pekerjaan ada Di mana-mana Nah ini Contoh sederhana Preparing data Misalnya apa Jadi kita Kita akan melakukan Ini Analisis Sampai Ke Apa Struktur data Algoritmen Proses Programming Solving Kemudian Mendeploy Sebagai Knowledge Contoh yang sederhana Misalnya Bekerja dengan Dengan String Kita Lakukan Data mining dulu Dari Twitter Dari email Dan sebagainya Kemudian Perlu melakukan Preparation Cleaning Tokenizing 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 Kemudian Melakukan Trend analysis Melakukan Statistik Dan sebagainya Baru nanti Visualisasi Hasil Sebelum ada hasil Juga sudah harus Divisualisasi dulu Karakterisi Data Bagaimana Dan sebagainya Supaya Supaya Analisis Yang Dilakukan Itu sesuai Dengan Yang akan Kita Cari Jadi Kalau Alat Analisisnya Ternyata Keliru Padahal Datanya Seperti itu Mungkin Aslinya Juga Keliru Bagaimana Bentuk data Dan Cara Menganalisis Contohnya Ini yang sederhana Banget Kita akan Bekerja Dengan Email Email Kadang Ada spam Ada Yang bukan Spam Atau Sentimen Analisis Baca Buku 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 Ini Sedih Buku Ini Bahagia Dan sebagainya Awalnya Bagaimana Sederhana Sekali Misalnya Ada kalimat Ayam Eating Banana Ini masih ada Huruf besar Huruf kecil Nah Dijadikan sama Dipakai Lowering Menjadi Kecil Semua Terus Setelah Kecil Semua Ditokenize Dipotong-potong Menjadi Kata-kata Jadi Dari kalimat Menjadi Kata-kata Kemudian Dari kata-kata Ini Perlu Dibuang Kata-kata Mana Yang Tidak Relevan Untuk Perbandingan Atau Untuk Klasifikasi Misalnya I Am Itu Selalu Ada Diklasifikasi Spam Ada Disklasifikasi Non-pam Juga Berarti Di Abikan Saja Jadi Di Stop Istilahnya Itu adalah Stop Words Kemudian Baru Dianalisis Nah Setelah Bersih Datanya Kita Pertama Kali Bisa Memperlihatkan Oh itu Kata-kata Itu Ngomong Apa Saya Mencoba Seluruh Judul Judul-judul Dari Risetnya Teman-teman Misalnya Dari Biologi Dari Fakultas Sene Elektro Mereka Itu Belajar Apa Kita Bisa Melihat Dari Fakultas Sene Elektro Dan Komuter Ini Mereka Belajar Robot Belajar Jaringan Bagaimana Kita Mengerti Karena Kata-kata Robot Itu Sering Banyak Muncul Di Judul-judul Penelitian Mereka Kata-kata Jaringan Jadi Secara Statistik Diperlihatkan Memakai Namanya Word Cloud Itu Step Pertama Hanya Melihat Seberapa Sering Kata-kata Itu Muncul Tetapi Kata-kata Yang Tidak Penting Sudah Dibuang Dulu Kita Harus Membuang Itu Atau Menyetopnya Memakai Stop Word Yang Kita Bangun Contohnya Ini Adalah Email Email Bisa Spam Non-spam Contohnya Contohnya Sederhana Sekali Ada Lima Email Dua Email Spam Terus Tiga Email Spam Caranya Menghitung Bagaimana Kalau pakai Naive Bias Itu Kita Lihat Perkata Saja You Get Money You Itu Ada Di Spam Ada Berapa Kata Ada Satu Saja Tetapi Kita Tambah Satu Lagi Supaya Tidak Nol Jadi You Di Sini Menjadi Ada Dua Dua Kata Di Dalam Spam Dan Ada Tiga Kata Di Non-spam Jadi Kehadirannya Di Dalam Spam Kata You Itu Ada Sekian Persen Misalnya 0,1 Nah Sekarang Kalau Ada Sebuah Email Baru Misalnya No Lans Itu Spam Spam Atau Non-spam No Kita Lihat Dulu Kita Anggap Itu Sebagai Spam Dulu 40% 40% Kali No Yang Ada Di Spam 0,05 40 Kali 0,05 Kalikan Lans 0,1 Nanti Dibandingkan Dengan Kalau Non-spam 60% Dikalikan No 0,16 Kalikan 0,12 Nah Itu Besar Mana Kalau Besar Non-spam Berarti Email Yang Baru Adalah Non-spam Itu Adalah Cara Naif Bayis Yang Paling Sederhana Dan Itu Bisa Digunakan Untuk Mengklasifikasi Misalnya Buku Seperti Ini Buku Ini Ada Yang Happy Prince Mungkin Isinya Happy Semua Atau Buku Yang Sad Book Ini Mungkin Sedih Banget Dan Sebagainya Jadi Ada Dua Klasifikasi Nah Judul-judul Ini Kita Tidak Tahu Ini Sedih Atau Bahagia Nah Bukan Hanya Buku Juga Iklan Misalnya Kalian Dari Apa Dari Pariwisata Jadi Iklan Yang Atas Misalnya Disukai Iklan Yang Bawa Tidak Disukai Bagaimana Cara Mengetahui Mereka Disukai Atau Tidak Sukai Ya Pake Kusener Dan Sebagainya Kemudian Dari Kusener Itu Disusun Data Oke Kalau Kata-katanya Seperti Ini Maka Itu Memperlihatkan Sentimen Yang Disukai Sebaliknya Yang Iklannya Tidak Terlalu Bagus Tidak Sukai Kemudian Di Di Apa Dihitung Dengan Memakai Contohnya Dengan Naif Baiz Yang Tadi Kita Sebut Nah Kecuali Kata-kata Kita Juga Bisa Bekerja Dengan Angka Pastinya Misalnya Misalnya Ini Mengklasifikasi Bunga Iris Bunga Iris Itu Terdiri Dari Beberapa Species Iris Setusa Iris Verescolor Iris Virginica Dan Sebagainya Nah Kalau Kita Lihat Parameter Yang Digunakan Untuk Mengklasifikasi Itu Hanya Misalnya Panjang Dari Bunganya Lebarnya Dan Sebagainya Ketika Panjang Lebar Dan Sebagainya Dicadat Dan Klasifikasinya Diberi Ada Kalau Panjangnya Sekian Sepal Width Sekian Sebagainya Itu Setusa Dan Nanti Kalau Kita Diberi Data-data Angka Kita Bisa Mengerti Oh Itu Adalah Species Setusa Atau Species Versi Color Dan Sebagainya Termasuk Untuk Cancer Misalnya Ini Cancer Payudara Ada Gambar Yang Oh Ini Positive Cancer Atau Gambar Yang Seperti Itu Ini Tidak Tidak Positif Ini Negatif Nah Dilihat Dari Gambarnya Ini Ada Data Misalnya Diameter Dari Cancer Atau Dari Butiran Bentuk-bentuk Ini Ada Yang Cancer Ada Yang Bukan Yang Butiran Yang Kelihatan Bulet-bulet Itu Dicatat Semua Ketika Itu Tercatat Diameternya Luarnya Mungkin Warna Dan sebagainya Kita Bisa Menentukan Oh Itu Positif Atau Negatif Cancer Bayu Daranya Itu Contohnya Kita Bagus Bagus Atau Tidak Untuk Untuk Dipakai Dalam Analisis Contohnya Tadi Ada Area Dan ada Radius Kalau itu Adalah Buletan Antara Radius Sama Area Terkoneksi Dengan Bagus Kalau Radius Itu Besar Maka Area Area Luas Berarti Dia Akan Memperlihatkan Ini Memperlihatkan Garis Sebaran Yang Lurus Scattering Yang Cukup Lurus Berarti Seharusnya Datanya Cukup Satu Pilih Radius Saja Atau Luas Tidak Perlu Dipilih Kedua Itu Adalah Bagian Awal Dari Pembersihan Data Atau Pemahaman Data Awal Dan Ini Bisa Dilakukan Bersama Antara Data Scientist Dan Data Analis Berikutnya Regressions Kalau tadi Klasifikasi Sekarang Regressions Misalnya Jualan Rumah Contoh Sepertinya Ada di Internet Jualan Rumah Di Boston Kalau Di Pinggir Sungai Yang Bagus Indah Lebih Mahal Daripada Kalau Di Pelosok Caranya Apa Carat Semua Features Misalnya Tingkat Polusi Jarak Dari Industri Dan Selepasnya Nah Kemudian Dilihat Features Features Tadi Itu Mempunyai Korelasi Satu Sama Lain Bagaimana Apakah Ada Yang Bisa Dibuang Seperti Yang Tadi Kalau Cancer Antara Radius Dari Spot Dengan Areanya Bisa Dipilih Salah Satu Kalau Ini Apakah Misalnya Jumlah Kamar Bisa Dibuang Diwakili Dengan Yang Lain Kalau Dari Korelasi Yang Tidak Terlalu Tinggi Ini Menandakan Bahwa Semua Features Dari Penelitian Perlu Di Diambil Semua Dan Kita Melihat Dari Dari Forecasting Bisa Kelihatan Harganya Sekian Kalau Punya Kamar Sekian Usianya Sekian Terus Tempat Gimana Sebagainya Contoh Contoh Yang Lain Seperti Ini Ini Adalah Film Film Yang Kita Kenal Ini Keuntungannya Pasti Besar Tapi Keuntungan Yang Besar Apakah Terkait Dengan Modal Yang Besar Juga Kalian Kalau Mau Bikin Film Kalau Biayanya Satu Juta Keuntungannya Besar Tidak Satu Milyar Ternyata Grafiknya Juga Mirip Seperti Ini Berantakan Tapi Ada Trend Yang Cukup Linier Jadi Kita Bisa Apa Memperkirakan Kalau Mau Untung Yang Besar Maka Modalnya Harus Sekian Nah Kecuali Tadi Regressions Classification Juga Ada Recognition Yang Akhirnya Kearah Classification Tapi Multi Kelas Seperti Ini Misalnya Ada Angka Yang Ditulis Tangan Angka 0 Angka 1 2 Dan Tulisan Tangannya Ini Berantakan Sekali Kalian Dari NTT Atau Dari Daerah Yang Lain Kan Punya Juga Cara Menulis Huruf Kalau Di Jawa Ada Hono Corovo Dan Sebagainya Dengan Cara Menulis Yang Sangat Berantakan Kita Sebagai Data Perlu Kemudian Membuat Program Supaya Kalau Tulisannya Seperti Misalnya Empat Maka Itu Dikenal Sebagai Komputer Sebagai Angka 4 9 Kayak Ini Juga Dikenal Sebagai Angka 9 Caranya Bagaimana Nah Masuk Juga Ke Machine Learning Jadi Nanti Masukkan Ke Machine Learning Ada Caranya Untuk Membahas Seperti Ini Misalnya Memakai Support Factor Atau Memakai Artificial Neuro Network Dan Sebagainya Jadi Angka Angka Tersebut Bisa Kemudian Diprediksi Dengan Baik Ini Hasil Prediksi Ada Yang Sangat Jelek Itu Misalnya Angka 7 Dan Angka 2 Itu Banyak Yang Salah Ini Yang Di Sebelah Kanan Disebut Sebagai Confusion Metric Yang Tengah Yang Diagonal Itu Jumlah Prediksi Yang Sesuai Dengan Hasil Angka 3 Di Prediksi Angka 3 Itu Harus Banyak Yang Di Tempat Yang Lain Itu Salah Prediksi Ini Bisa Dikembangkan Tidak Hanya Untuk Angka Tapi Bisa Untuk Huruf Dan Bahkan Untuk Wajah Misalnya Kalian Dari Papua Satu Mini Riset Mahasiswa S2 UKSW Itu Membuat Riset Tentang Wajah Perang Papua Kalau Di Gunung Dibanding Di Pantai Atau Orang Papua Dibanding Orang Jawa Bagaimana Caranya Bisa Memakai Artificial Network Bahkan Pakai Deep Learning Nah Contoh Standar Juga Yang Bisa Dilihat Di Internet Misalnya Mencari Tahu Ini Kucing Atau Anjing Dan Sebagainya Caranya Seperti Tadi Jadi Seperti Contoh Contoh Ini Bisa Memakai Artificial Neuron Air Bahkan Kalau Lebih Teliti Lagi Pakai Geek Kemudian Kalau Tadi Yang Awal Tentang Naif Bayis Misalnya Soal Email Itu Tidak Masalah Misalnya Ada Kata Saya Makan Kambing Kambing Makan Saya Itu Tidak Masalah Untuk Naif Bayis Tapi Untuk Supertext Semantik Urutan Kata Itu Penting Nah Makanya Ini Bagaimana Supertext Bisa Dibongkar Oleh Data Science Misalnya Mau Mengirim Turat I love you Tetapi Karena Malu Misalnya Bukan I love you Tetapi Sesuatu Yang Lain Pulau Pulau Sama Bukti Pojen Tidak 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 mohon maaf Pak Surya ke mute untuk peserta yang masih menyalakan mic-nya mohon dimatikan atau saya tidak tahu yang bisa mematikan mic-nya dari sini siapa untuk peserta dengan nama Galaxy ya bisa Pak untuk yang lain untuk peserta suara saya tadi terpotong pada slide yang apa ya saya ulangi sebentar Pak Surya masih ada yang belum mematikan mic-nya saya mohon untuk peserta yang lain semua peserta untuk mematikan mic-nya Ayu Al Nabe sebentar saya cek karena saya tidak bisa meng memulut yang lain ini yang lain dua tolong halo halo tolong mematikan untuk peserta dengan nama Galaxy A10 selamat menikmati oke Pak Didit bisa on gak bisa Pak silahkan Pak oke saya lanjut ya ceritanya tadi sudah cukup panjang jadi misalnya merekok misi gambar ini gambar anjing gambar kucing dan sebagainya dengan data science kita bisa dengan otomatis mencari tahu itu apa ini adalah contoh standar yang bisa di download di internet juga dan ini adalah cybertext ini ada pesan rahasia kalau menulis sesuatu misalnya I love you tetapi huruf-hurufnya dibalik A menjadi B I-nya menjadi B L-nya menjadi K dan sebagainya orang yang tidak tahu rahasianya pasti tidak bisa melihat itu tulisan apa tetapi dengan data science misalnya dengan membuat Markov Matrix dengan Engram misalnya kita bisa merekonsusi lagi itu kata apa asal kata-kata yang dibuat itu memang ada di kamus misalnya kamus bahasa Inggris atau kamus bahasa Indonesia dengan genetic algorithm kita bisa mencari tahu membangun kembali apa rahasia kata-kata yang sudah berantakan yang memang diatur berantakan supaya rahasia jadi seperti membongkar password itu bisa nah software-nya apa yang harus dipersiapkan oleh adik-adik semua untuk data science kita perlu yang sebelah kiri jadi misalnya Python R dengan teman-temannya teman-temannya itu sangat penting seperti Numpy Pandas Matplotlib Sipon Typepy Scikit Learn dan sebagainya dan sekarang yang lagi ngetrend adalah Kiras dan TensorFlow ini wajib tahu dan sebagai data engineer atau data science yang kepengen juga bisa data engineering maka perlu database MySQL misalnya atau yang MongoDB ini yang NoSQL dan sebagainya dan yang pengen juga sebagai web developer mengerti bagaimana menulis HTML tahu apa itu JavaScript Node.js dan sebagainya kalau mau belajar tentang aplikasi Android berarti harus belajar Dart belajar Flutter dan sebagainya nanti bisa dikaitkan dengan Python dan akhirnya deployment hasil dari data science bisa dinikmati dengan baik nah kemudian yang harus bisa juga yaitu penggunaan cloud kita punya kerjasama dengan AWS Indonesia jadi nanti kalau pekerjaan kita besar butuh memori dan butuh kecepatan yang cepat maka kita kontak AWS untuk pekerja di dalam cloud AWS nah ini kalau masih Hello Earth bisa pakai misalnya Jupyter Notebook di di-download dari ini ya Jupyter Office dan sebagainya ini contohnya jadi install Jupyter Lab terus ya selek ini yang Jupyter Lab install kemudian pilih apanya prosesnya memakai apa pakai R atau pakai Python dan sebagainya saya bisa pakai Python nanti Pak Bambang mungkin bicara soal R nah ini Hello Word seperti itu kalau memakai Google Collab saya kira adik-adik semua itu punya Google email coba klik Drive di situ kemudian klik New kemudian klik di sini More kemudian pilih Google Collaboratory kalau belum ada Google Collaboratory di search cari Google Collaboration nanti akan terinstall sendiri setelah terinstall Google Collaboration Collaboration klik New File atau apa nanti ketemu seperti ini print hello seperti ini akan muncul juga untuk R bisa memakai Google Collaboratory tetapi memakai alamat ini oleh research Google terus ada language sama dengan R nanti dia akan memunculkan R bukan Python kalau tanpa sama dengan R ini nanti akan muncul Python sebagai default nah itu sharing dari saya nanti kalau contoh-contoh perlu apa ditanyakan sebagainya akan saya peragakan terima kasih Pak Didit saya kembalikan waktunya terima kasih Pak Surya dan terima kasih untuk host dari KSW yang sudah membantu untuk mematikan mic dari peserta jadi sekali lagi kami mohon dari peserta untuk mematikan mic-nya selama presentasi dari pembicaraan nanti ada waktu tersendiri untuk sesi tanya-jawab jadi supaya selamat menikmati terputus 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 Pak Didit suara tidak masuk terima kasih saya pindah ke HP lagi jadi saya menyalakan HP sama PC terima kasih sekali lagi sudah dibantu untuk menyalakan mic saya oke kedengaran ya Bapak Ibu Pak Surya mungkin bisa langsung sesi tanya-jawab saja ya monggo silahkan atau nunggu Pak Pambang ya enggak apa-apa nanti kita rombongan menjawabnya oke sudah takutnya nanti kalau peserta lupa oke baik untuk peserta mungkin mencatat dulu nanti kita ke sesi tanya-jawab setelah sesi kedua ya baik kita masuk saja ke sesi kedua yaitu oleh Pak Pambang saya akan coba sampaikan dulu untuk gulung video ini ya Pak Pambang oke jadi nama dokter Bambang Susanto MS ya jadi saya tidak sebutkan tanggal lainnya enggak usah jadi ya beliau S1 Matematika dari Universitas Diponegoro kemudian S2 S3 itu dari Matematika Institut Teknologi Bandung beliau ini pernah beberapa kali mengikuti workshop yang terakhir nah ini yang kaitannya mungkin bisa dengan S2 yaitu workshop machine learning with Python nah beliau pernah mengikuti workshop jadi bagi para peserta yang nanti tertarik ini bisa komunikasi dengan Pak Bambang sudah mulai belajar machine learning oke kemudian untuk beberapa penelitian beliau ikut bersama rekan-rekan yang lain juga lolos dalam beberapa skema penelitian dari Ristek Digni atau Ristek Brin kemudian ya beliau pernah menjabat sebagai kaprok di Matematika jadi dua periode ini ya jadi 2006 2009 kemudian dilanjut bukan dilanjut ya tapi nanti kemudian 2014 2017 dan saat ini beliau menjabat sebagai barusan itu sebagai koordinator penjaminan mutu fakultas nah untuk kemahasiswaan beliau aktif untuk mendampingi mahasiswa dalam lomba-lomba matematika seperti lomba matematika nasional Magidi geometri ya Pak Bambang ya sama olimpiade nasional MIPA jadi beliau beberapa kali ditunjuk sebagai koordinator untuk membantu mempersiapkan mahasiswa dalam lomba matematika dan beliau saat ini adalah staff dari program magister data sains di fakultas sains matematika UKSW baik untuk Pak Bambang kami berikan waktu presentasi nanti sampai pukul 14.30 ya Pak Bambang ya makasih Pak selama itu Pak oh ya ya enggak apa-apa Pak Bambang kan biasanya ya yang mungkin perlu tahu juga teman-teman Pak Bambang ini kalau ngajar itu sabar gitu ya pelan gitu ya nanti mungkin bisa dilihat di presentasinya nanti jadi saya kira cukup ya Pak Bambang ya oke terima kasih Pak Bambang silahkan waktu kami berikan ke Pak Bambang baik Bapak Ibu yang saya hormati akan mahasiswa sekalian izinkan saya untuk menyaringkan selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati serta rekan bahasa sekalian jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ferdimone dan para pejabat di unitas timur yang mengizinkan kami untuk menjadi dosen tamu di pada saat ini dan juga akan bersyukur atas dukungan teman-teman lain Pak Winsi dan kawan-kawan yang ikut juga dalam kuliah tamu ini kali ini kita akan saya izinkan saya untuk sharing tadi sudah Pak Surya sampaikan bagaimana belajar data science itu seperti apa pengembangannya bagaimana nah kali ini izinkan saya untuk memotivasi terutama untuk para mahasiswa lalu kalau sudah tahu data science itu begitu menarik lalu kita gimana ya nah untuk itu mari kita lihat sekilas lagi aplikasi aplikasi komputer apa saja yang sedang berkembang saat ini jadi inilah garis besar yang akan saya sampaikan izinkan saya nanti mungkin menyebut nama-nama Bapak dosen yang saya kenal karena beliau sendiri yang sudah terlibat dalam penelitian maupun publikasi-publikasi yang berhubungan dengan aplikasi komputer di data science lalu yang penting tentunya buat mahasiswa adalah setelah ini ngapain gitu setelah dengar webinar ini ngapain ya gitu itu saya kira lebih penting sehingga harapan kami itu bisa termotivasi untuk bisa belajar lebih tekun lagi gitu ya oke sekali lagi saya akan mohon izin untuk kadang-kadang memanggah nama menyebut nama berada di teman-teman bahkan mahasiswa untuk sebagai contoh bagaimana mereka telah melakukan aplikasi komputer dalam data science jadi kalau kita lihat aplikasi komputer itu pada saat ini era lima kosong ini sudah merambah ke semua bidang sehari-hari kita baik kita yang berkecimpung di pendidikan maupun bahkan ibu rumah tangga seperti istri saya itu kalau belajar belajar memasak kalau dulu kan les dulu dengan koki yang ahli kalau sekarang cukup saya ke youtube nanti ketik kata kunci gitu nanti sudah bisa belajar memasak yang lebih baik jadi sekarang itu luar biasa sekali perkembangannya aplikasi komputer itu tidak hanya di pendidikan tapi juga di pengetahui kalau mau belajar hal-hal yang baru itu informasi sangat melimpah ya di bidang bisnis itu ada pengunaan saya itu bekerja membuat aplikasi untuk suatu perusahaan dimana dia bisa membantu mereka untuk akutansinya untuk laporan-laporan inventory-nya dan sebagainya jadi perkembangannya itu sangat luar biasa tidak perlu saya sebutkan yang di bidang-bidang lain di bidang kesehatan hampir pasti ya kita lihat COVID kasus COVID saat ini kalau perawatnya kurang di luar negeri kita lihat para robot itu sudah bisa membantu kita bagaimana mereka bisa mendelivery untuk pasien-pasien yang membutuhkan makanan membutuhkan obat sehingga kerja-kerja kita itu sudah bisa dibantu oleh komputer-komputer buatan para ahli di bidang militer tentu tidak dirakukan lagi ya bahwa dengan alat-alat yang canggih tentunya kita bisa tahu bagaimana informasi terkini bisa diperoleh dari para ahli itu nah di pendidikan tentunya tidak kurang hebat ya seperti kita tahu ruang guru itu kan aplikasi yang sangat membantu siswa dan guru dalam belajar kalau dulu saya kecil itu kalau belajar ya kalau butuh informasi ke perpustakaan eh zaman sekarang kita gak perlu ke perpustakaan ya nanti kita akan melihat banyak-banyak sumber-sumber informasi yang bisa kita pakai buku zaman dulu itu dibuat hard copy sekarang nanti akan kita lihat bukunya karya Pak Didit misalkan nanti sudah ada di google nanti saya tunjukkan ya karya beliau itu disana sudah ada kita bisa belajar dari dari karya beliau ya aplikasi internet tadi sudah disebutkan oleh Pak Surya google collaborate jadi sekarang kalau komputer kita belum canggih laptop kita belum canggih kita bisa bekerja kita juga belajar python menggunakan google collaborate collaboration itu aplikasi pemrograman tentunya ini inti dari data science ya ahli data assign data itu tak lain mestinya harus master programming ya jadi harus menguasai berbagai pemrograman tapi sudah disebutkan oleh Pak Surya matlab ya seperti kalian saat ini kan sedang belajar apa ya mata kuliah aplikasi komputer kan bersama Pak Ferdi Mune ya beliau Mune maaf Pak Ferdi Mune beliau mengajarkan kalian menggunakan matlab ya bagaimana mencari akar-akar persamaan non-linear kalau secara manual kita kan susah nah dibantu dengan komputer nanti dengan belajar pemrograman yang beliau ajarkan itu kita bisa menentukan akar-akar non-linear ya jadi program pemrograman itu sudah sangat berkembang nanti saya juga belum lama diskusi dengan beliau itu Pak ngapain Pak selama ini meneliti apa beliau bilang oh saat ini saya sedang belajar javascript dan php wow keren ya jadi kalian bersyukur mempunyai dosen yang luar biasa beliau terus update dirinya untuk apa menjadi fasilitator yang baik buat kalian semua mendampingi kalian untuk bisa terus berkembang ya aplikasi di bidang-bidang yang lain tentunya kedokteran dan militer sudah tidak dirapkan lagi saya akan fokus terus gimana untuk kita sendiri untuk para mahasiswa nah seperti saya katakan tadi sumber informasi itu tidak hanya dari dari perpustakaan sekarang seperti mau izin saya sharingkan hasil karanya Pak Didit apakah sudah kelihatan ini karya beliau Anda lihat beliau membuat diktat kuliah tidak kelihatan Pak tidak kelihatan tidak kelihatan ya top screen yang lama terus share yang baru maaf sebentar oke ya jadi makasih ini ini diktat kuliahnya Pak Didit kalau kalian mau belajar itu bisa lewat sini lewat yang apa yang bacanya ini jadi tinggal pelajari aja klik kanan klik kanan dan sebagainya jadi saat ini sungguh sangat banyak informasi yang melimpah di kita ya jadi jadi kita tinggal memanfaatkan saja ya mohon maaf ini apakah sudah kelihatan yang ini kelihatan Pak yang buku yang buku sudah kelihatan ya oke terima kasih oh yang buku kalau yang ini maaf benar mau ini mohon maaf sebentar saya sekarang sudah kelihatan belum ya belum ya yang ini sudah yang coba dikembalikan kalau mau ini ya tanya sudah mungkin terima kasih baik saya lanjutkan jadi sekali lagi informasi itu sangat melimpah Anda bisa cek nanti ya kalau sekarang itu kita bisa lihat e-book itu dengan sudah ada di Google ya tinggal kita cari sesuai kebutuhan kita cuman juga belum lama itu mahasiswa saya itu menyarankan saya Pak coba gabung di web telegram Pak di sana banyak informasi yang bermanfaat buat kita jadi saya sarankan para mahasiswa juga yang belum bergabung di telegram itu ya itu seperti sepertinya seperti WA cuma itu kelebihannya disana itu ada channel-channel dimana kita bisa mendapatkan informasi banyak seperti saya ini beberapa sebagian itu saya gabung di 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 Macbook nah disini nih banyak para ahli itu men-sharing buku-buku matematika gratis nah kalau kita kita subscribe disana langsung semua informasi buku itu akan menjadi milik kita jadi sangat bermanfaat jadi saran saya memang sekali lagi silahkan bergabung di telegram ya ini sangat membantu kalian tinggal milih mau kelompok mana mau saya mau belajar olimpiade ketik aja cari-cari shot gitu ya disini ketik olimpiade matematika nanti disana beberapa ada itu yang sangat bermanfaat buat kita untuk kebutuhan kita nantinya ya jadi jadi salah satu rekomendasi saya adalah gabunglah di telegram ini ya jadi sekali lagi di aplikasi komputer di bidang pendidikan sangat melimpah saat ini di bidang kedokteran tapi sudah saya katakan ya bagaimana robot sudah bisa membantu para perawat yang kewalahan terlihat juga di dunia kedokteran ataupun dunia militer nah sebetulnya apa tuh kerja data saintis tadi Pak Surya sudah menyampaikan dengan contoh-contoh yang banyak intinya itu adalah bagaimana data yang ada sekarang itu data kan melimpah bukan hanya data kalau zaman dulu data itu kan tidak banyak ya sekarang itu data itu bahkan per menit seperti data-data di di Tokopedia para pelanggan yang sedang browsing itu semua kan tercatat nah itu datanya kan tidak terstruktur nah bagaimana mengolahnya nah itu butuh tenaga seorang data saintis untuk mengolahnya sehingga nanti dari situ bisa diambil informasi-informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan bagaimana baiknya kita akan melakukan iklan atau melakukan hal-hal yang lain sehubungan dengan data-data yang tersedia itu jadi data saintis memang sangat saat ini sangat dibutuhkan karena banyaknya data yang melimpah saat ini ya jadi tadi beliau Pak Surya sudah menyampaikan bagaimana data bagaimana mengolah mengolah menjadi informasi untuk mengambil keputusan adalah menggunakan algoritma-algoritma yang disebut machine learning loh mesin kok bisa belajar itu gimana maksudnya ya machine learning itu maksud itu istilahnya adalah seperti gini kita membuat algoritma untuk memerintah komputer agar dia itu bisa bisa belajar dari belajar dari data-data yang diberikan seperti kita belajar dari pengalaman ya jadi dikasih gambar anjing dan kucing sebanyak mungkin ya komputernya terus dikasih algoritma agar dia bisa belajar sendiri membedakan antara gambar kucing dan anjing tadi sehingga nanti pada saat dikasih gambar baru nanti dia itu sudah belajar dari tanda petik pengalaman yang kita ajarkan lewat pemrograman untuk bisa memutuskan gambar yang berikut ini gambar apa nah seperti itulah contoh-contoh algoritma machine learning tadi banyak disampaikan beliau ya banyak sekali metode-metode machine learning tadi ada salah satu mahasiswa kami itu bimbingan Pak Surya beliau menggunakan misalkan neurona doak untuk apa untuk face detection face ethic recognition jadi kalau wajahnya di misalkan diambil gitu ya bisa nanti bisa diputuskan ini etnik dari Papua atau bukan nah dari dari situ bisa dibuat algoritma semacam itu ini banyak juga misalkan anomali deviation detection tadi Pak Surya sudah cerita bagaimana kalau ada email masuk itu bisa dideteksi apakah ini emailnya spam atau tidak dengan juga banyak lain misalkan ini ada regression mungkin kalian juga ada kuliah statistika namanya regresi tentunya yang belajar yang mudah dulu regresi linear nah nanti pada gilirannya kalian akan belajar juga regresi non-linear dimana salah satu masalah kami itu sudah bisa menggunakan modal regresi non-linear untuk misalkan memprediksi jumlah pasien positif corona yang ada di Indonesia nah seperti itu jadi ini banyak metode-metode yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan seperti apa yang para ahli data sains lakukan banyak hal kalian akan pelajari di kuliah statistika di kuliah beberapa hal kita pelajari memang dari kita pinjam dari computer science jadi ini memang seperti memanfaatkan irisannya boleh dikatakan seperti itu jadi banyak banyak metode yang bisa kita pakai ini ini survei tahun 2008 2019 mungkin tahun ini ada metode-metode baru yang sedang sudah dikembangkan lalu gimana kita tahunya sekali lagi kita bisa follow para pakar-pakar ini 10 pakar yang sedang cakti setelahnya ini suhu-suhunya para data science kita bisa belajar dari mereka kita bisa follow apa yang beliau-beliau kerjakan untuk mengetahui kedepannya itu seperti apa artificial intelligence itu seperti apa nanti kita bisa antisipasi lalu apa yang bisa kita lakukan kalau sudah mengetahui hal-hal seperti itu ya tadi pak sotia sudah menyampaikan beliau menyampaikan bahwa kita mesti belajar bahasa pemrograman kalian sudah bagus dimulai dengan matlab dibantu pak ferdi mone kalian nanti akan belajar lebih lagi nah untuk data science itu dibutuhkan juga bahasa pemrograman python dan juga air ini sekali lagi ini survei 2014 survei sekarang yang mungkin bertambah lagi tapi kecenderungannya python dan air itu mendominasi kalau kita melakukan mengolah database datanya luar biasa mungkin kita butuh yang namanya SQL tapi SQL saja sekarang perhatiannya tidak sanggup sehingga nanti muncul software baru misalkan tablu atau Microsoft power bi untuk mengolah mengolah data database yang sangat banyak jadi memang terus berkembang sekarang untuk kita sekarang saat ini gimana apa itu tadi data analitik data analitik itu intinya sekali lagi tidak ada definisi formal jadi banyak banyak definisi saling tumpang tindih ini salah satu yang saya ambil jadi analitik itu intinya bagaimana mengolah mengorganisasi data-data dan memisualisasikannya seringkan rupa sehingga bisa kita untuk orang dimana kita bekerja ataupun untuk kita sendiri itu bisa mendapatkan wawasan dari data ini kita bisa mengambil berdasarkan data ini kita bisa ambil keputusan atau bisa bisa mendapatkan sesuatu dari yang ada bagaimana mengorganisasi bagaimana memvisualisasinya itu tentunya menggunakan bahasa pemprograman tadi ini contohnya ini coronavirus itu bisa disajikan dengan menggunakan R misalkan ya kalian juga bisa lihat nanti di di channel-channel youtube yang saya sampaikan ini bagaimana visualisasinya makin-makin canggih gitu ya kalau mahasiswa kami itu tentunya belajar dari dasar dari yang pakai R dulu nanti berkembang ke yang lain belum lama saya sekali lagi saya sharingkan ngobrol dengan Pak Ferdi Mone beliau bilang saya sekarang sedang belajar python pak wah bagus seperti saya saya juga pemula ini pythonnya ya dan belajar di mana pak beliau bilang saya belajar di kelas terbuka nah ini lalu saya kemarin saya cari itu kelas terbuka itu di google ada di youtube ada jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian silahkan ke youtube nanti belajar bersama dosen kalian ya untuk belajar python dari pemula ini ini udah banyak modul-modulnya ya jadi wah belajar matlab belum kok sudah python pak ya ya sabar nanti pada gilirannya nanti kita bisa menguasainya ya saya juga tanya beliau pak saat ini meneliti apa tuh pak 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 Ferdi bilang saat ini saya sedang mengotak-ngatik algoritma kolonis sebut untuk penelitian saya pak Ferdi cerita gitu wow memang saat ini ya komputasi itu tidak hanya yang manual seperti zaman kita yang hitung determinan tiga kali tiga pakai aturan seharus tapi kalau menghitung determinan seribu kali seribu ya kita nggak bisa pakai metode yang baku ya dibutuhkan computational intelligence untuk menghitung determinan seribu kali seribu itu ya nah lalu para ahli itu sudah sudah mendapatkan ide bahkan dari alam ternyata untuk menentukan optimasi atau untuk menentukan apa ya komputasi yang lebih cepat itu bisa pakai idenya semut koloni semut seperti juga bisa juga belajar dari burung atau partikel-partikel yang ada di fisika makanya muncul-muncul model-model yang komputasi intelijensi yang seperti didalami oleh pak Ferdi beliau yang dalami koloni algoritm jadi ini beliau kan juga pakai matlab ini memotivasi kalian kalau kalian tertarik nanti bisa skripsinya itu ke sini ya jadi menggunakan matlab untuk menggunakan komputisional intelijensi tadi pak seri juga boleh sampaikan ketika untuk untuk apa untuk membongkar tanda-tanda password bisa gunakan apa yang namanya genetik algoritm wah ya itu juga salah satu bentuk komputisional intelijensi ya jadi bersyukurlah kalian terus belajar saat ini belajar matlab dulu dari bukunya pak didip atau mungkin dari buku ini nanti bisa minta pak Ferdi beliau akan memberikan ke kalian nah kalau kalian tertarik bisa lanjut gimana komputasinya kalau pakai python kalian kan juga belajar misalkan menghitung metode pakai matlab nah algoritmenya sudah di aplikasikan sudah diterapkan dalam bentuk komprograman matlab gimana versi pythonnya nah itu bisa dilihat di sini ya kalian lihat pendampingnya sambil belajar dari kluster buka nah harapan saya seperti itu ya jadi memotivasi kalian untuk terus mengembangkan diri ya jadi seperti itu yang membuat segala sesuatu itu contoh apa ya kalau sesuatu kehendak kita itu kehendak kita itu cenderung kehendak kita itu cenderung untuk melakukan apa yang kita nikmati maksudnya gini contoh saya itu suka suka lihat pemandangan maka kalau libur hari Sabtu saya dan istri saya itu naik motor berjam-jam naik gunung ya kenapa karena selagi di gunung itu saya bisa menikmati keindahan dari ciptaan Tuhan dan juga kita di sini kita kita akan semangat ya saya semangat loh naik motor itu bisa 2-3 jam untuk naik gunung tapi saya semangat melakukannya jadi harapan saya juga gitu kalian semangat untuk belajar mendalami MATLAB agar kalian bisa nanti menikmati bagaimana nikmatnya bisa membuat program sendiri ya seperti itu jadi tentunya ada pengorbanan seperti saya pengorbanan ketika naik motor itu ya pegal sekali apalagi saya sudah tua tapi ketika sudah sampai di gunung itu nikmatnya melihat ciptaan Tuhan itu ya tanda petik keselnya hilang nah harapan saya kalian juga termotivasi gitu pertama belajar pemrograman itu berat ya belajar sintak belajar keyword dan key function waduh waduh tapi tabahlah nanti kalau pada saatnya kalau kalian punya kehendak ingin kesana itu nanti kita akan suatu saat bisa menikmati menikmati betapa enaknya bisa membuat program sendiri ya jadi itu lalu inilah yang mendapat saya sampaikan lalu bagaimana kemudian ya sekali lagi itu tadi kehendak kita menentukan apa yang akan kita lakukan harapan saya dengan mendengarkan web webinar kali ini kalian termotivasi terus untuk belajar pemrograman mulai dari yang sederhana belajar dari kuliah dulu ada kuliah aplikasi komputer menggunakan MATLAB untuk menyelesaikan metode-metode numerik silahkan kerjakan belajar kalau ada waktu lagi bisa ke kesini ya ini 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 koleksi tadi koleksi apa belajar di kelas terbuka ya telepython mungkin kalau ada waktu bisa mulai belajar sedikit-sedikit nah apakah pendidikan matematika bisa Pak belajar data science oh tentu bisa ya karena kalian tidak punya dasar ya dasar ajabal linear dasar probabilitas dasar persamaan diferensial loh gimana Pak belajar R-nya belajar R-nya itu cepat kok kalian kalau sudah bisa MATLAB kalian bisa tahu-tahu dikit Python ya belum lama itu saya dengar dari mahasiswa salah satu tugas yang diberikan Pak Didit pada para mahasiswa adalah beliau memberikan listing program dalam bentuk MATLAB mahasiswanya diminta untuk mengganti dalam bentuk Python wah juga nanti kalau belajar R gitu ya kalian kalau sudah belajar MATLAB dengan baik dengan Pak Ferdy kalian akan belajar mandiri misalkan dengan Youtube nanti kalau mau belajar R tidak susah lagi ya jadi semua orang welcome untuk belajar data science itu ya jadi silahkan belajar bahkan kalau sangat tertarik bisa membuat skripsinya genetic algorithm boleh pakai MATLAB dengan Pak Ferdy atau kalau mau tantangan ya dengan Python ini sudah beberapa orang para ahli sudah sudah memberikan apa listing-listing programnya biar kalian bisa pelajari ya jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan saya tidak banyak membahas detail R kalau belajar bisa nanti saya kasih alamat-alamat di Youtube atau di yang lain yang bisa kalian pelajari bersama yang lagi kami terbuka untuk bekerja sama dengan kalian loh MATLAB-nya apa tidak dipakai Pak nanti di di data science kok tidak MATLAB tetap dipakai ya ini ini Pak Pilkim ini beliau juga menggunakan MATLAB untuk menggunakan untuk meng mengapa untuk mengeksepusi program-program yang bisa diterapkan di machine learning neural network bank bahkan AI nah kadang-kadang kita ketika belajar itu kan jenuh ya nah kalau kalian jenuh kalian turun dulu kalau tadi kan saya semangat untuk semangat untuk naik gunung kalau capek ya sekarang kita cari kenikmatan lain kalau saya kenikmatan lainnya misalkan bersih-bersih rumah uh nikmat kalau punya rumah bersih ya dan juga kalian kalian bisa kalau belajar suntuk belajar program-program lama-lama kok suntuk ya Pak nah turunkan dulu mungkin kalian sekarang baca buku baca buku yang ringan misalkan baca buku ya yang kalian suka apa gitu ini belum lama Pak Rektor kami itu beliau pada pada acara ulang tahun kami yang ke-64 beliau mengundang seorang profesor yang namanya John C. Lennox beliau ini seorang profesor emeritus matematika tapi ternyata beliau itu juga senang teologi ya sehingga beliau mengarang buku ini yang berjudul 2084 Artificial Intelligence and the Future of Humanity nah banyak orang khawatir nanti kalau berkembang terus seperti ini itu apa lama-lama kita dijajah sama mesin ya kayak di film-film itu ya nah ini menarik beliau di webinarnya yang belum lama berlangsung itu memberikan informasi kita bagaimana seharusnya kita hidup ya menghadapi zaman-zaman era 5-0 dan ke depannya ini ya jadi kami sangat senang kalau kalian nanti suatu saat sudah lulus kemudian bergabung dengan kami kemampuan kalian menggunakan matematika menggunakan matematika terus akan kami kembangkan ya demikian saja yang dapat saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada terima kasih waktu silahkan ya terima kasih Pak Bambang jadi kita masih ada waktu 30 menit untuk sesi tanya-jawab ya sebelum itu saya ingin menyampaikan informasi bahwa ya Pak Surya dan Pak Bambang ini adalah staf magister atau S2 data sains nah beliau berdua ini juga ngajar di S3 ilmu komputer fakultas teknologi informasi begitu ya Pak Bambang jadi kita ada waktu nanti sebenarnya Pak Bambang tadi sampai 14.30 tapi masih ada sisa waktu oke oh iya kami informasikan lagi sebagai promosi jadi buat teman-teman yang tertarik untuk belajar data sains atau belajar pemrograman atau yang yang terkait dengan data sains itu silahkan mungkin kalau tertarik bisa belajar atau bergabung mendaftar di S2 magister sains data fakultas sains dan matematika dan ini dibuka tiap semester jadi tidak hanya di semester 1 bulan Agustus September ya tapi di tiap semester kami membuka pendaftaran untuk mahasiswa jadi silahkan bagi teman-teman yang tertarik mungkin mahasiswa S1 dari Universitas Timur yang nanti akan lulus mungkin tertarik silahkan bisa mendaftar ke S2 sains data FSM KSW nanti akan bertemu dengan tadi Pak Surya Pak Bambang saya Pak Adi Buana dan mungkin juga dengan yang lainnya oke baik kita akan buka sesi tanya jawab mungkin bagi teman-teman yang ingin menanyakan tadi mungkin sudah menyimpan pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa menggunakan fasilitas raise hand atau angkat tangan jadi silahkan di zoom itu ada participant di klik nanti akan muncul daftar peserta di situ di bawah ada invite unmute dan ada raise hand nanti silahkan untuk yang mau bertanya bisa angkat tangan dari teman-teman dari Universitas Timur mungkin ada yang mau bertanya ya Pak Asido mungkin bisa minta tolong hostnya untuk oh sudah ya oke silahkan Pak Asido terima kasih Pak Didit perkenalkan diri dulu nama dari mana nama saya Silasaragi asal dari Medan kebetulan saat ini dipercaya masih sebagai dosen di UKSW program studi matematika nah yang saya mau tanyakan langsung saja sebagai pemula karena saya belum pernah belajar tentang yang seperti ini data science sebagai pemula yang harus saya mulai itu kira-kira apa ya Pak karena dari tadi sepertinya diperkenalkan ada banyak program seperti Python Air dan seterusnya nah kalau saya harus memulai dari mana terima kasih Pak sebentar tadi ada suara masih ada peserta yang oh sudah oke ya ini mau belajar dari mana ini ya gitu ya mungkin dari Medan juga bisa ya belajar dari mana saja bisa maksudnya materinya gitu ya kebetulan kalau saya sendiri juga masih belajar Pak jadi ada memang sebenarnya kalau topik data science ada banyak ya mungkin ini karena Pak Surya ini juga dosen di dokter atau S3 ilmu komputer jadi sepertinya mungkin lebih kuat pemrogramannya yang sangat diperlukan untuk data science mungkin bisa menjawab nanti Pak Bambang bisa melanjutkan begitu monggo Pak Surya terima kasih Pak Didi ini saya saya harus menjawab sebenarnya tergantung hobi masing-masing saya kan dulu orang fisika jadi kalau ke data science itu bayangan saya adalah fisikanya diolah memakai data science bagaimana itu sangat banyak seperti misalnya pekerjaan di near infrared yang menghasilkan spektrum yang sangat banyak kemudian harus mencari tahu spektrum itu misalnya ini tentang buah ya spektrum itu akan menggambarkan buah dari mana misalnya itu matematikanya sudah disediakan oleh data science misalnya clustering misalnya BCA principal component analysis dan sebagainya jadi itu nyambung dari hobi kalau Pak Askido kelihatannya analisis kalau tidak salah itu sangat bagus bagaimana membangun metode misalnya optimasi optimasi untuk menentukan parameter-parameter di dalam model supaya cocok dengan data itu bagaimana saya kira start untuk memulainya itu sangat banyak tinggal ditambahi hobi untuk pegang komputer dan programming gitu saja startnya dari mana pun bisa itu dari saya makasih Pak Didit ya betul jadi memang dari hobi dari minat ya tapi basicnya seperti yang terakhir Pak Surya jadi memang harus pemrograman jadi ya mungkin sebagian yang tidak dengan pemrograman mungkin bisa dengan beberapa alat bantu yang sudah tersedia ya jadi tidak perlu pemrograman tapi misalnya punya data dimasukkan nanti keluar analisisnya atau hasilnya itu bisa juga tapi kalau menurut saya juga kalau misalnya kita punya keahlian pemrograman kayaknya lebih menarik gitu ya Pak Surya jadi karena bisa kita atik sendiri bisa kita tambahin Pak Didit jadi kadang-kadang kita akan sudah menyerah dulu karena matematikanya kok susah sekali gitu untuk data science terutama di di Python dan di R saya kira Matlab juga ada itu banyak sekali yang sudah menulis algoritmnya seperti ini dan sudah bisa langsung di run nah kita bisa pakai itu saja untuk apa merunning yang kita mau datanya kita cari sendiri terus analisisnya kita tinggal pakai hasilnya kita langsung tahu oh ternyata seperti ini baru belajar teorinya itu mungkin akan membantu jadi mahasiswa tidak terlalu pusing dulu dengan matematikanya biar saja lah matematikanya yang memerduan nanti tapi selagi senang dengan programming dan sebagainya kemudian melihat hasil akhirnya itu bisa dijadikan motivasi yang luar biasa karena di industri di perusahaan dan sebagainya mereka tidak bertanya matematikanya apa yang penting hasilnya mana begitu Pak terima kasih Pak Sur jadi seperti itu sebagai dasar mungkin bisa menggunakan fasilitas atau tool yang sudah tersedia seperti Python kan free cuma kalau matlab harus bayar untuk R yang masih free jadi ada beberapa saya kira ada beberapa software yang terkait dengan science data atau data science kalau hobi seperti tadi kalau saya lebih candrumnya ke pemodelan keuangan sebenarnya ada satu juga yang menarik yaitu topik model itu nanti kalau teman-teman mencari sesuatu di Google kata-kata yang populer itu apa itu bisa salah satunya menggunakan topik model itu juga berhubungan dengan data besar atau data science mungkin Pak Bambang bisa ditambahkan kira-kira mulai dari mana Pak Bambang juga belajar workshop machine learning baru belajar atau mungkin sudah jadi ahli dan juga Pak Bambang ini kan pakarnya mencari buku mungkin dari beberapa buku mungkin ada yang bisa diinformasikan Pak Bambang ya makasih Pak Didit jadi ya kalau saya itu sukanya mencari buku jadi mungkin Pak Pak Asido kan jago analisis ya jadi bisa pakai buku ini Pak pemula saya juga pemula Pak sama saja jadi ini pakai buku Mathematical Foundation of Data Science Using Art nanti di sini dijelaskan sejak awal bagaimana install R bagaimana menggunakan paketnya sama nanti di bawah itu beberapa matematika yang menjadi dasar kita paling belajar belajar yang lebih banyak itu di beberapa hal yang aspek komputer komputer science-nya seperti komputer komputer kompleksity kita kan enggak tahu nah saya kira dari dari dasar-dasar ini dulu saya juga sama kalau saya kan tidak sesakti Pak Surya kalau saya program orang saya copy terus saya peta saya termati kalimat demi kalimat saya run terus saya pelajari sendiri harapan saya lama-lama saya nanti bisa buat program sendiri nah seperti itu jadi kalau sudah sudah punya dasar nanti kembali yang lebih lebih apa lebih dalam itu data science for mathematician nah ini kita kan sudah belajar operation research sudah belajar statistika dasar ajabar linear nah kita tinggal masuk ke kalau kalau belajar statistika ya mungkin analisis multivariate kemudian baru masuk ke machine learning deep learning dan seterusnya jadi saya kira kalau saya belajar dari buku Pak saya cari buku-buku yang mendukung yang mudah dibaca sekarang buku itu banyak melimpah juga dari telegram itu di telegram itu banyak orang sharing buku gratis banyak sekali tinggal masuk di grup misalkan grup python indonesia nah disana itu banyak informasi-informasi yang bisa kita dapatkan untuk pemula ya saya kira dari saya itu saya juga masih pemula untuk terus belajar terima kasih ya terima kasih Pak Bambang kalau saya kutip dari biasanya teman-teman juga mengutip ini dari Pak Bambang itu istilahnya harus tabah dan tekun tekun itu tekun mencari buku itu ya jadi pokoknya kalau gak dapat-dapat cari terus termasuk belajar dari buku ya harus yang sabar dan tekun gitu ya Pak Bambang ya betul pokoknya harus tabah dan tekun oke ya baik silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi bisa gunakan fasilitas raise hand di zoom jadi bagi yang belum tahu bisa di klik participant jadi di panel yang bawah kemudian nanti akan muncul daftar peserta nanti silahkan disitu ada fasilitas salah satunya raise hand silahkan dari teman-teman Universitas Timur kami berikan kesempatan Pak Faddy Mone mungkin mewakili teman-teman dari Universitas Timur atau Pak Binsi oh ya sebentar nih dengan silahkan disebutkan nama dari mana nama saya Dewi Seran dari Universitas Timur saya ingin bertanya terdapat terdapat banyak bahasa program untuk data sains bahasa program apa saja yang sebaiknya dipelajari mungkin seperti itu terima kasih oke jadi program atau software apa yang mungkin diperlukan begitu ya jadi sebagai pengantar aja mungkin tadi saya sudah sampaikan ada banyak ya tergantung kalau Pak Surya tadi menyebutnya hobi gitu ya tergantung topiknya apa nah mungkin lebih lanjut bisa disampaikan Pak Surya dengan Pak Bambang kira-kira mungkin program komputer apa yang powerful mungkin untuk topik apa atau mungkin topik yang lain harus yang software apa atau mungkin hanya cukup satu software bisa untuk semua hal nah itu mungkin bisa mohon di berikan informasinya saya dulu atau Pak Bambang dulu Pak Surya dulu tidak apa-apa ya tadi Mbak Dewi Seran ya tadi sudah disebut paling tidak Python dan R boleh ditambah Matlab dan sebagainya Python itu free kalau Matlab bayar walaupun ada cracknya nah saya sarankan pilih salah satu kalau saya sih menyarankan Python karena free-nya itu dan tidak perlu menginstall juga untuk sementara tetapi bisa memakai misalnya Google collab saya share screen sebentar supaya supaya kelihatan bagaimana caranya membuat program dengan ini apa Google ini adalah Google saya jadi Anda bisa masuk ke Google kemudian klik drive kemudian klik new di sini ada Google Collaboratory nah ini di klik saja klik kalau belum ada Google Collaboratory cari di search Google Collaboratory nanti dia akan muncul kemudian di install nah nanti akan muncul seperti ini ini sudah memakai Python nah di sini kita sudah langsung bisa memprogram misalnya misalnya 5 ditambah 4 sama dengan berapa sama dengan 9 ini internet sedikit apa sedikit tersendat di sini jadi dia akan bisa mencari sendiri solusinya dan ada beberapa contoh yang sudah disertakan di sini misalnya dari sampel data disitu ada data-data tentang Californian Housings kemudian ada tulisan tangan MNIS dan sebagainya ini bisa dicari solusinya bagaimana saya sudah mempunyai beberapa contoh nanti kalau mau saya bisa share yang dari Google Pollet saya share di chat room saya pilih satu misalnya yang ini California Housing Test sama train itu prediksi tentang menjual apa rumah di California itu bagaimana caranya akan saya share sekarang di chat room terima kasih Pak Didin ya terima kasih Pak Surya oke Pak Bambang mungkin mau menambahkan ya kalau saya kalian kan sudah belajar MATLAB ya dalam MATLAB dulu nanti saya kasih buku yang tadi saya tampilkan itu ya nanti kalian belajar mandiri bersama Pak Ferdy dari kelas terbuka belajar Python R-nya nanti tidak apa-apa ya jadi dari MATLAB dulu Pak Ferdy kan beliau sudah mengajarkan nanti menggunakan MATLAB kalian kan sudah mulai paham nah terus lihat padanannya dari buku yang saya kasih itu yang tadi saya sharing di PPT nah itu cukup saya kira R-nya nanti kalau butuh saja dua itu sudah luar biasa terima kasih Pak Didit ya terima kasih Pak Pak Bambang baik jadi sebenarnya memang untuk software pemrograman seperti MATLAB R mungkin masih bisa tapi sampai saat ini mungkin yang lagi populer dan penggunaannya cukup luas yaitu Python karena tadi juga mungkin free tapi mungkin untuk beberapa software seperti ini rencananya saya sama Pak Bambang ini di mata kuliah bisnis intelijen itu ada software lain seperti Tableau Microsoft Office Microsoft Power BI nah itu mungkin yang harus beli jadi itu untuk penggunaan di data science ekonomi ya mungkin berbeda lagi tapi walaupun mungkin di Python masih bisa juga karena yang penting kalau seperti ini kan dasar pemrogramannya cuman kalau di software tertentu memang sudah tersedia fasilitas yang memang dikhususkan tergantung apa yang mau dianalisis saya kira begitu ya jadi untuk teman-teman jangan menyerah silahkan bisa belajar pakai program apa saja seperti MATLAB kalau basicnya sudah punya nanti saya kira di Python akan belajar lebih mudah kebetulan kalau Pak Surya ini memang jagonya pemrograman komputer dikasih software apapun jalan cepat cepat belajar saya kira itu jadi Pak Surya ini matematika fisika statistik komputer apa saja dikasih ke Pak Surya sudah beres oke tadi kelihatannya Pak Wincy sudah angkat tangan tapi sudah diturunkan silahkan kalau Pak Wincy mau angkat tangan tadi terlihat nah itu mungkin bisa minta tolong di unmute untuk Pak Wincy sudah sudah belum ya sudah Pak Didit sudah silahkan Pak Wincy silahkan untuk bertanya ke siapa atau mungkin di ya nama dulu dari mana oke terima kasih Pak Didit Pak Surya dan Pak Bambang ya ya perkenalkan saya Wincy dari Universitas Samratulangi ya kebetulan saya juga mengajak beberapa adik-adik mahasiswa satu ya kebetulan kami disini itu menggunakan R sebagian sebagian besar itu kami menggunakan R barangkali kalau ada adik-adik mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari data science saya pikir kalau untuk pemrograman R mereka sudah cukup kuat jadi saya mungkin bisa dipromosi gimana ya ya gitu oke yang saya yang saya ingin tahu gitu ya di dalam data science itu ada dua ya paling tidak yang saya tanya itu kan biasanya ada ketika kami mau mengambil data itu kadangkala ketika bicara data science datanya kan bisa paling tidak harus segede ukurannya besar dari segi dimensi atau variabelnya itu biasanya kan ada data ada data yang tidak terlalu bagus ya gitu sehingga kami harus mendevelop algoritma untuk bagaimana membuang data yang kami anggap tidak terlalu baik dari pengalaman kami R itu cukup greedy ya greedy ketika dia melakukan itu nah pertanyaan saya itu kalau ada yang apa algoritma yang cukup greedy itu gimana ya penanganannya kemudian yang kedua itu kalau di magister data science UKSW itu penekanannya ke arah mana ya apakah ke ya paling tidak kan berbicara data science itu ada semacam core core aplikasinya oke lah kalau ke arah programinya that's okay ke arah statisticiannya juga that's okay tapi ke arah core core data science itu ke arah mana ya apakah ke perusahaan perusahaan yang seperti apa ke kemudian kalau bukan ke perusahaan mungkin mau ke dibawa ke arah misalnya ke pemerintahan atau apa gitu ya kira-kira seperti itu ya Pak Surya Pak Bambang terima kasih ya terima kasih Pak Winsy nah ini kayaknya yang bisa menjawab Pak Surya oke yang pertama tadi kalau pakai R mungkin algoritmanya greedy ya greedy mungkin artinya dia terlalu banyak makan memori gitu ya Pak Winsy karena setahu saya saya juga pernah sekali pakai R saya bandingkan dengan matlab nggak tahu dengan program yang sama tapi ternyata jauh sekali jadi sangat-sangat lambat pakai R atau mungkin algoritmanya yang yang keliru nah itu yang pertama tadi yang yang kedua nanti untuk corenya data science ini S2 ini apa ini ya silahkan Pak Surya bisa menjawab terima kasih pertanyaan pertama itu pertanyaan standar tidak hanya untuk R tetapi untuk yang lain untuk saya kira mata juga python juga seperti itu nah untuk python begini disitu ada generator untuk membuat atau menghitung data secara marsial jadi misalnya ini tentang image image recognition dan gambarnya sangat banyak caranya gimana apakah kita mengambil seluruh data gambar itu diambil semua kemudian dilakukan analisis bareng oh tidak caranya sederhana caranya mereka membuat generator mengambil dulu secara random beberapa kemudian kalau itu sudah selesai kemudian diambil data yang lain secara persen pengguna jadi ada loop untuk membaca dalam suatu generator jadi memanggil file atau memanggil image dengan cara generator itu beda dengan membaca secara sederhana kalau membaca seluruh data kemudian memasang itu ke dalam memori saya kira itu akan bermasalah jadi perlu belajar bagaimana memecah data menjadi bagian-bagian dan mengerjakan programming perbagian tetapi hasilnya kemudian diikutkan ke bagian-bagian yang lain yaitu kebanyakan akan berhubungan dengan data augmentation misalnya gambarnya kurang ada data augmented itu tidak akan di augmentasi secara keseluruhan dulu tetapi perbagian baru bisa nah pertanyaan kedua tentang arah data science kita itu sebenarnya bu ketua program studi atau departemen yang menjawab tapi saya bisa menjawab untuk saat ini kita akan lebih kearah mesin learning dulu karena contohnya sudah banyak dan matematikanya sudah siap tinggal aplikasi ke arah industri nah ke arah industri sudah ada beberapa misalnya yang di dalam iklan itu tentang wallet jadi misalnya produksi makanan berbasis wallet itu apa butuh bahan papu yang baik nah untuk memilih ini baik atau tidak biasanya pakai orang ini susah diolah ini mudah diolah salah satunya itu jadi itu memakai machine learning di dalam dasar untuk pemerintah kemarin daripatan juga sudah minta bagaimana untuk menggabung data data di daerah terutamanya adalah di daerah tertinggal untuk apa untuk masalah biasiswa saja jadi pemintaan pemintaan daerah-daerah itu supaya pemerintah melalui kementerian desa itu bisa supply biasiswa dengan pas jadi kelihatannya arahnya ke big data ke machine learning mungkin ada tambahan dari ibu ketua program mungkin nanti oke ya terima kasih Pak Surya mungkin nanti Bu Hanna bisa menambahkan di closing statement ya baik jadi saya kira untuk tanya-tanya sudah selesai kita masuk ke sesi terakhir jadi sekali lagi kami sampaikan informasi bahwa webinar ini terselenggar atas kerjasama UKSW khususnya Departemen Science dan Matematika dengan Universitas Timur di Nusa Tenggara Timur nah sebagai closing statement mungkin kami minta dari Universitas Timur Pak Ferdimone atau yang lain yang mewakili silahkan mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Ferdimone ya mungkin untuk host saya bisa minta bantuan Pak Ferdimone mungkin di-unmute mic-nya masih masih belum ketengaran Pak Ferdimone sudah di-unmute silahkan silahkan Pak Ferdim suaranya belum ini ya belum terdengar sudah di-unmute sudah di-unmute tapi enggak enggak terdengar ya Pak Ferdimone sedang menulis kita tunggu Pak Ferdimone menulis tidak apa-apa nanti ada yang membacakan sudah di-unmute tapi tetap tidak bisa oke ya sudah terima kasih untuk Pak Ferdim mungkin lain waktu bisa mendengarkan suaranya begitu ya oke mungkin dari Bu Hana selaku ketua apa ketua apa kepala saya lupa Kaprok di S2 Sains Data sekaligus Kepala Departemen Matematika dan Sains Data oke Bu Hana mungkin ada yang disampaikan ya terima kasih ini kedengaran suara saya kedengaran Bu silahkan ya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan terima kasih untuk Narasumber Pak Surya Pak Gambang dan Pak Didit selaku moderator dan Pak Ferdi terima kasih sekali sudah memberikan kesempatan untuk kita bersaring bersama setelah sekian lama ya ini berapa tahun 15 tahun saya kira tidak berkomunikasi tidak bertemu begitu ya tapi kita bisa dipertemukan terutama dalam hal masalah pengembangan pendidikan di daerah Timur dalam hal ini Utas Timur dimana kami bisa membagikan apa yang kami kerjakan di sini begitu kepada mahasiswa berapa waktu yang lalu dua hari lalu kita sudah mengerjakan tanggal berapa itu 24 November seminggu lalu 24 November bagi anak-anak di pendidikan matematika Universitas Timur dan ini juga ini orang matematika juga ya Pak Ferdi sepertinya tapi jauh lebih banyak begitu jadi kami berterima kasih mendapat kehormatan untuk bisa men-sharingkan apa yang kami kembangkan di sini begitu dan mohon maaf jika lo dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang mungkin mengganggu ada hal yang tidak tepat dan semoga pada waktu-waktu mendatang yang tidak begitu lama kita bisa mengembangkan pekerjaan kita ataupun pelayanan kita di tempat unitas masing-masing dengan lebih kolaborasi yang lebih jauh lagi misalnya adalah penelitian bersama antar mahasiswa antar universitas begitu ya atau juga mahasiswa bisa di tempat kami ke timur atau dari timur ke sini begitu kalau dulu kami menyelenggarakan dengan Halmahera Halmahera bimbingan skripsi ke sini begitu ya ini kalau pun dimungkinkan mahasiswa bisa juga apalagi secara hukum itu sekarang didukung adanya peraturan pemerintah dari Menteri Pendidikan bahwa kita melanggarakan pendidikan bisa di luar kampus sendiri sebesar 24 SKS atau setengah tahun bahkan paling banyak mungkin adalah satu setengah tahun ya jadi ada PKL skripsi dan mungkin juga sharing mata kuliah dengan adanya teknologi yang sudah berlaku sekarang ternyata kita bisa melakukan kuliah sepacam ini atau bisa sharing pengetahuan nah hambatan yang karena pandemik tapi justru membuat lompatan yang luar biasa terhadap perkembangan informasi maupun teknologi termasuk dalam perkembangan pelayanan pendidikan di universitas maupun di sekolah-sekolah khususnya kita yang di universitas kita bisa sharing pengetahuan nah tentunya mungkin kita bisa lebih banyak lagi untuk melakukan hal ini lebih serius begitu ya kalau ini hanya istilahnya semacam kuliah tamu ataupun temu kangen lah ya ini kami dengan Verdi secara khusus begitu karena Verdi sudah di Universitas Timor dan juga kepada mahasiswa di Universitas Timor untuk berkenalan saya lihat banyak wanitanya ini ya mungkin mahasiswanya sekarang banyak yang lebih banyak wanita daripada laki-laki begitu ya nah artinya apa mungkin penggemar di sains atau matematik jadi bergeser atau jumlah penduduknya memang wanitanya jauh lebih banyak begitu ya jadi mungkin kita bisa jauh lebih kolaboratif dalam berbagai aktivitas yang lain begitu tentu kita berharap suatu saat bertemu tidak hanya virtual tapi juga lebih apa on earth artinya di darat begitu ya sehingga bisa melihat situasi bahkan mungkin bisa mengembangkan untuk kegiatan yang lebih lanjut saya kira itu saja jadi terima kasih juga untuk Pak Winsi sebagai tamu kehormatan kami di sini yang bisa bergabung bersama kami gitu karena Pak Winsi juga alumni di UKSW dan semoga juga kita akan sharing pengetahuan juga ya di Unsrat ya tentunya mungkin yang Unsrat yang memberikan kuliah tamu bagi kami begitu ya nanti kapan kita bisa atur silahkan untuk berkomunikasi lebih lanjut begitu saya kira itu saja Pak Didit yang bisa saya sampaikan selamat berwebinar untuk lebih lanjut lagi di masa mendatang terima kasih ya terima kasih Bu Hana mungkin nanti masih bisa dilanjutkan kerjasamanya nanti webinarnya berseri-seri gitu ya nanti dari Universitas oh ya nanti nanti terakhir kita akan foto jadi nanti kita bisa lanjutkan kerjasama dari Universitas Timur nanti ke Unsrat kemana lagi gitu ya ya jadi ke Pak Winsi yang mungkin sudah sudah kenal nanti dengan yang lain juga terbuka begitu ya baik terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian yang sudah bergabung dalam kuliah tamu atau webinar ini sebelum kita akhiri mungkin kita bisa berfoto bersama mungkin bisa ditampilkan videonya mungkin bisa minta bantuan Mbak Yuni Naomi untuk nanti menjepret jadi aktifkan kameranya bukan mic-nya ya mungkin Mbak Yuni bisa dibantu untuk foto bersama kameranya masih off semua masih off semua kameranya silahkan yang masih off bisa di on-kan kameranya terbaik foto foto dulu ayo Pak untuk kameranya dinyalakan nanti saya ambil dari sini ya betul ya silahkan Juni nanti bisa dihitung 1-100 baik Pak akan saya foto 1 2 3 lagi sekali lagi oke sekali lagi 1 2 3 oke lanjut oke makasih sudah ya ada 4 halaman ada 4 ya sudah semua Yuni iya Pak sedang di Jepang oke 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 sudah semua tunggu Pak untuk yang oh ya oke tunggu dulu halaman 1 1 1 2 3 1 1 2 masih banyak off ini kayaknya dia tidak tersebar jadi saya jepret saja Pak oke 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 sudah Yuni sudah Pak oke terima kasih Mbak Yuni sudah membantu oke baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian webinar bisa kita akhiri selamat siang salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya Bapak terima kasih Mbak terima kasih semuanya terima kasih terima kasih semuanya terima kasih juga bersama lain kali Winsitot membicara iya makasih lupa ya tidak apa-apa ini sudah ada kontaknya terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.